Tanya Pak Guru Terkait dengan keterangan yang tadi disampaikan Kalau kita melihat bahwa Adam diciptakan Itu artinya diturunkan Kalau tadi kita mengaitkan namanya diturunkan Tadi terangkan bahwa Tentunya tidak hanya di Analisanya tidak hanya di Atas muka bumi Kalau kita melihat apa mungkin Ada kemungkinan diturunkan dari Planet atas kita Dalam artian Merkurius maupun Venus Merkurius, Venus, bumi itu kan di atas kita Di atas planet bumi Bukan, Merkurius, Venus itu di bawah bumi Di bawah bumi Apakah ada kemungkinan dari Itu nanti akan kita cari Justru kita akan mencari Selama ini kita diberikan pelajaran oleh guru-guru kita Bahwa diturunkan dari surga Padahal surga ternyata nanti adanya di episode terakhir Setelah Ya Musa'ah baru ada janah Nah disini juga ada janah lah Tentu saja janah yang ada disini wilayah ini tadi Episode kedua tadi Mestinya begitu Maka kita akan mencari tahu ayat-ayatnya Nah ketika kita melihat skema seperti ini kan logika kita jalan Ya Kok begitu ya Walaupun mungkin bergejola Nah kok gak sama dengan yang selama aja Gak sama nanti akan kita cari ayat-ayatnya Nah saya katakan tadi bahwa menerima informasi Disotokan dengan The Best Kemudian dianalisa baru memutuskan Jangan langsung membuat kesimpulan Menurut kesimpulannya terakhir Masalah nanti setelah disimpulkan ternyata gak cocok ya jangan dipakai Ya gitu Kan kita menganalisa itu tujuannya bukan membuat doktrin Kamu harus begini Enggak Kalau memang yang saya sampaikan ternyata keliru silahkan kok diluruskan Ketika umat Islam itu bisa begitu Temannya yang salah diluruskan Saudaranya yang keliru diluruskan Atau kita diskusi bersama-sama mencari kebenaran Itu wah luar biasa Islam itu tidak ada yang bertengkar Tidak ada orang demo Ya gak ada orang demo Ya demo itu untuk apa Mencari kebenaran Alcor adalah Kamu telah kebenaran datang dari Allah Kenapa kita tidak harus demo Demo itu berarti ada kepentingan yang tersirah Gitu deh pengertiannya Saya pernah mendengar Wah aku paling golek nasib bungkus Banyak bungkus Saya gak bisa Bungkus tak kasih Mungkin yang lain masih ada Ya silahkan Mau tanya yang episode keempat itu tadi Pak Guru Tadi diterangkan bahwa Yang dibangkitkan itu semua makhluk yang berjiwa Apakah binatang-binatang itu nanti Dalam episode yang keempat itu Seperti manusia ketal dan abadi Terima kasih Ya akan dibangkitkan lagi Dengan lihat surat 638 Bahwa seluruh dabah di Mabui dan juga burung yang terbang dengan dua sayapnya itu adalah umat seperti kamu Tidak akan diabehkan dalam kitab Itu mesti juga sama dengan kita Hanya bedanya manusia itu berakal Tapi kalau binatang-binatang kan tidak Tetapi tetap diperhatikan Sesuai dengan Sekali lagi surat 638 nanti yang lihat ya Gitu ya Mungkin yang lain masih ada Kalau tidak ada salah juga ya Kita akan melihat Istilah janah Janah itu ada Di dunia Dan juga nanti ada di akhirat Saya katakan tadi bahwa disini ada janah juga Disana juga ada janah Tapi kenapa janah disini kok diantikan surga Disini kok janah disini diantikan kebun Apa bedanya Nah supaya nanti tidak rancu Maka janah ditulis janah aja dulu Masalah nanti diantikan surga setelah nanti ketemu Di akhirat janah diantikan surga Janah itu yang memang kebun Janah itu memang kebun Luas segala Apakah disitu sudah ada rumahnya Nanti bisa dilihat di dalam tema yang lain Saya sudah menyampaikan Tadabur Kayalan tadabur ke surga Kenapa tak kasih kayalan Karena selama ini orang Surga itu masih berkayal Yang ditanya surga itu kayak apa Walau alam Ya Nah nanti kamu Masuknya lewat mana Surga itu masih bisa dipahami Dengan ayat tanya Petunjuk kok Meraka juga bisa dipahami Dengan ayat tanya Coba Panjenengan punya Gambar galaksi Coba tolong Tampilkan galaksinya dulu Ini masalahnya sangat rumit Maka harus jelas dulu Ini adalah galaksi Yang terdiri dari Milyaran bintang Setiap bintang Satu solar system Dan jarak antara Dari sini ke sini adalah 175 ribu light Yes Kecepatan cahaya Kali 175 ribu Sekali lagi Cahaya kecepatannya 300 ribu kilometer Per detik Ini baru satu galaksi Nah sekarang Kalau saya tanya Kepada penjenengan Kita punya satu solar system Yang satu Matahari yang kelihatan Hanya satu matahari Itu bintang Sekarang punya kita Ada yang mana Ada yang tahu Matahari kita yang mana Nah kan salah satu Dari ini kan Misalnya katakanlah Milih yang ini Masa iyo Sekini gede ini kok Ada kehidupan Cuma ada di sini Di bumi tak Lalu yang lainnya Untuk apa kira-kira Padahal ini baru satu galaksi Galaksi Jakarta Lebih dari 200 miliar galaksi Masa seng ini kehidupannya Kekak di sini tak Atau gak mau batin Allah menciptakan semuanya Ya Kita berpikir sederhana dulu aja Nah padahal dalam Al-Quran Seluruh samawad dan bumi Ada kehidupan Di Jakarta ini Ini kan Sesuatu yang Perlu kita pahamkan Agar supaya kita mengerti Nah Kalau ini di-JR Nanti seluruh Jakarta ini Ya jumlahnya miliaran ini Itulah wilayah Kekuasaan Allah Di dalam surat 2 ayat 255 ayat Kursi itu Kursi itu Yang wilayah kekuasaan Bukan kursi tempat duduk Bukan Kursi itu Wilayah kekuasaan Wasi'a Kursi'u Samawati'u Sangat luas Wilayah kekuasaan Antara samawad dan bumi Nah kan berarti Antara samawad dan bumi Kan diatur Dikendalikan Diawasi Oleh Aung Tidak mungkin dibiar Oke Kita akan melihat Istilah janah Di dunia Kita akan melihat Janahnya Fer'an Surat Al-Aswara Surat nomor 26 Mayat 57 Sampai 59 26 57 58 59 Nah disini pada saat Nabi Musa menyeberang laut merah Kan kemudian Fer'an dan bala tentaranya Mengejar Musa kan Akhirnya di kegelaman itu Akhirnya di sini ada ketananya Kalau Supaya panjang Itu baru atas Di bawah Dibaca semua Ini kita ambil sedikit Yang disini yang akan silat Adalah janah Fahroz Nahu Min janatin Ba'uyun Nah disini Min janatin Ba'uyun Nah Di dalam Kampung Akhirat Nanti juga adalah Istilah janatin Ba'uyun Tapi janatin Di artikan surga Tapi disini Disebut kebun-kebun Apa bedanya Tulisannya juga Sama persis Ya Dan kami keluarkan mereka Dari kebun-kebun Dan mata-mata air Artinya Di kebun yang Fer'an itu Banyak sekali Kebun yang sangat indah Kemudian Mata air yang memancar Karena memang kerajaan kan Terus kemudian Wa kunuzir Wa makkomin karir Dan perbenaran Serta kebesaran yang mulia Makkom itu hanya kebesaran Ya Kalau panjaran Baca surat ke-2175 1-2-5 Di sana ada Makom Ibrahim Kebesaran Ibrahim 1779 Ada makom Mamah muda Kebesaran yang mulia Ya 79 441 Di sana ada Makom Maropihi Kebesaran Tuhan Maka makom Kebesaran Nah Pada saat Fer'an ditegelamkan Itu meninggalkan Perbendaraan Kekayaan yang luar biasa Dan kebesaran yang mulia Berupa kerajaan Itulah yang disebut Kebesaran yang mulia Ini Allah yang menjelaskan Nah Disini Kalzalika Wa'awros Naha Bani Isro'il Seperti itulah Kami wariskan Dia Kebesaran yang mulia tadi Pada Bani Isro'il Luh Harusnya kebesaran Tapi ternyata Apa Bani Isro'il Ternyata Enggak kan Saya tidak akan Membahas masalah itu Ayatnya Beginilah Itu Mengguh aja Ya Tetapi Yang saya soroti Adalah masalah Janatin Mbak Uyun Tadi Kebun-kebun Dan mata-mata air Ini Tempatnya Fer'an Berarti juga ada Jana Terus Kemudian Kita lihat lagi Surat 4-4 Adduhon Ayat 25 Sampai 28 Nah sini Berapa banyak Mereka tinggalkan Kebun-kebun Dan mata-mata air Janatin Mbak Uyun Wazuru'in Wa makkomin karin Dan Tanam-tanaman Serta Kebesaran yang Mulia Ini peninggalan Fer'an Wa nakmatin Kanung Fiha Fakihin Dan nekmat Yang padanya Mereka Bersenang-senang Waktu itu Senang-senang gitu Karena raja Orang kaya Fer'an itu Raja yang besar Maka Yang ditinggalkan adalah Makomin karin Kebesaran yang mulia Tapi disini juga ada istilah Janatin Tadi ada Di atasnya tadi ada Kebun-kebun Dan mata-mata air Nah maka Di dunia Juga ada Istilah jana Kita lihat Kaum'at ya Kaum'at itu Surat Asuk Arok Tadi 26 Ayat 133 Dan Yang memperganda kamu dengan Ternak dan Anak-anak Wa janatin Wa'uyun Dan kebun-kebun Serta mata-mata air Ini kaum'at itu Artinya kaum'nya Nabi Hud ya Kaum'nya Nabi Hud ini Ad ini Disana juga ada Janatin Wa'uyun Peninggalannya Nabi Hud Kaum'at itu Nah Kaum'at ini Adalah yang Dibinasakan Dengan angin puting beliung Selama 7 malam 8 hari Berturut-turut Ya Dia bayangkan Angin puting beliung 7 malam 8 hari Berturut-turut Mau pergi kemana Di dalam rumah Masih juga hancur Mau keluar juga Masih akan dibawa angin Nah kalau disini Cuma rumah Di bawah angin Serta Begitu banyak korban Hanya beberapa menit Itu 7 malam 8 hari Berturut-turut Nanti Jangan gak percaya Kita lihat surat nomor 69 Ayat 6 dan 7 Angin puting beliung Selama 7 malam 8 hari Berturut-turut Terus menerus Itu kaum'at Atau kaum'at Kaum'at Atau kaum'at Nabi Hud Kemudian kaum'at Nabi Sholai Samud itu kaum'at Sholai Samud itu Di dalam surat Asuh Aroh 26 juga Ayat 147 Sampai 149 Kita melihat Istilah janah Yang di dunia Dan dalam kebun-kebun Serta mata-mata air Ini kaum'at Samud ya Dan tanam-tanaman Serta tumbuhan yang alami Yang pucuknya lembut Terus berikutnya Dinaikan Dan kamu ukir Dan kamu ukir dari gunung-gunung itu rumah-rumah yang megah Kaum Sholai itu gunung itu diukir untuk rumah-rumah yang sangat megah Kan peninggalan sampai sekarang masih ada Nah oleh karena gunung diukir sebagai rumah-rumah tadi kemudian dibinasakan oleh Allah Gunung itu kan sebagai pasak kan sebagai piramid Piramatanya keseimbangan ketika gunung diukir dihancurkan itu masih keseimbangan bumi tidak ada Ya Nah lihat yang gunung-gunung diukir-ukir Allah itu mesti murka Itu ternyata juga dibinasakan Di sini yang saya soroti adalah janatin wa uyud tadi Nah oleh karena Kaum Samud tadi Atau kaumnya Sholai tadi itu Gunung-gunung diukir untuk rumah-rumah yang mewah itu tadi akhirnya Dibinasakan oleh Allah Kalau bikin rumah di tempat yang datar Tetapi jangan lupa membuat peresapan air Supaya tidak terjadi banjir Nah terus kemudian kita lihat Disidratil mutaha Nah selama ini sidratil mutaha Nah selama ini sidratil mutaha Nah pada saat Nabi Muhammad di merotan itu sampai sidratil mutaha Ya indah sidratil mutaha indah janatul makwa Ya surat Anasem surat nomor 53 Ayat 14 dan 15 ya 14 sampai 16 aja ya 53 53 14 15 dan 16 Indah sidratil mutaha indah janatul makwa Kemudian Iyaksa sidrata mayaksa Pada sidratil mutaha itu Kan kita tahu bahwa pada waktu Nabi Muhammad di merotan sampai sidratil mutaha ya Nah ternyata indah padanya Padanya hanya kembali kepada sidratil mutaha itu Janatul makwa ada janat sebagai tempat tinggal Terus Iyaksa sidrata mayaksa Ketika ditutupi sidrata itu apa-apa yang menutupi Artinya ketika topanoh itu ternyata yang ditenggelamkan bukan hanya bumi Tapi satu solar system Berarti kalau begitu sidratil mutaha itu ya di dalam satu solar system cita Mestinya begitu logika nih Ya Masyarakat ini kan Percaya bahwa sidratil mutaha di surga berarti kan di kampung akhirat Maksud Nabi Muhammad berangkatnya ke kampung akhirat Uang dunia belum dihancurkan Mau lewat mana Sekarang sampai kampung akhiratnya sekarang sudah ada apa belum Maka saya memaham bahwa sidratil mutaha itu mesin juga di dalam solar system cita Karena ternyata ketika sidra itu ditutupi oleh yang menutupi ditutupi oleh gelombang laut Pada waktu terjadi topan besar zaman Nabi Muhammad berarti satu solar system kena semua Bukan hanya bumi Kenapa begitu? Pada saat matahari seret Atau didekati oleh sur pada waktu itu Terjadi satu kegoncangan dan seluruh planet yang mengitari itu mesti akan tergoncang semua Gelombang laut yang di selatan akan naik ke atas kemudian tumpah di permukaannya maka tergelam Kan gini lho mbak Mbak kasih tau ya Ini matahari sebagai pusat jatuh Di sini ada merkuri, venus, bumi dan semuanya Mars, Jupiter gede Satu nos Matahari ini di kutuk utara sana masanya positif sini negatif terus masing-masing planet ini utaranya negatif sini positif Semuanya pak Sekarang setelah itu dia akan pergi ke kutuk utara Digantung Nanti dia akan berdiri Ke kutuk selatan Dia akan berdiri berbalik Nanti ketika kulusi rufin arti Berjarilah kamu di muka bui seperti ini berjalannya bukan berjalan piknik Ya Maka ini selalu tarik menarik Maka ketika ini diseret oleh sur Maka nanti ini akan jatuh ke sini semua Sedang ini panasnya sangat luar biasa Mesti akan menjadi lautan api Laut itu Tetapi pada saat zaman topan besar zaman abidu Ini belum diseret baru didekati oleh sur Maka tergoncang semuanya satu Maka tadi sidrah itu juga ditutupi oleh air Ketika ditutupi sidrah itu oleh yang menutupi Nah sidrah itu ternyata Sidrah tilmuntahak itu bisa ada janah Sebagai tempat tinggal Sementara masalah jalan gak percaya Simpen dulu aja Ya gak apa-apa Saya juga tidak menyuruh berpercaya Tapi ini hanya Kalau nanti ada keterangan yang lebih benar Yang justru ikuti yang lebih benar itu Wah kuih gur karpu diweh Nah saman raton beri karpu Tak jaih wah anggel Oh nga jauh anggel-anggel Aku sayang diri karpu Saya mengadakan penelitian Nah selama ini Sudara-sudara kita ini pengajian nih gur Ngelek-ngelek kono Ngelek-ngelek sama ngelek Nah ngapain kita gitu Apakah kira-kira nanti kalau begitu bisa masuk surga Tentu saja tidak Kesesama mu'min bersaudara Surat 49 ayat 10 Nah ayat 9-nya mengatakan Kalau ada dua mu'min berperang Maka damaikanlah diantara keduanya Nah kalau salah satu diantara keduanya itu Berbuat doleh Maka perangilah sampai dia kembali kepada hukum Allah Setelah kembali Maka damaikan Berbuat solahlah diantara keduanya Ayatnya bilang begitu kok 49 ayat 9-nya Tapi kita enggak kok Ya Nah terus Nanti kita juga akan mencari Janahnya Adam itu seperti apa Apakah janahnya Adam itu ya di episode terakhir tadi Atau episode yang kedua Karena Adam itu pada episode kedua Dari surga Maksud di surga ada iblis Di surga itu tidak ada iblis Ketika nanti surga itu ada Orang masuk surga Iblis sudah di karantina Di neraka Karena semua iblis ini dinyatakan Kafir surat ke-2-3-4 Surat ke-3-8-74 Semua iblis kafir Maka setan itu hanya setan manusia dan setan jin Surat 6-112 Tidak ada setan iblis Setan itu sifat yang dimiliki oleh jin dan manusia Yang senantiasa menjadi musuhnya para nabi Nanti jangan lihat surat 6-112 Nah selama ini setan Atau bangsa itu makhluk halus Ya Makhluk halus yang mana Tidak ada Allah menciptakan setan Tidak ada Karena setan itu sifat Yang dimiliki oleh manusia dan jin Yang senantiasa menentang ketentuan hukum Allah Nah timbang ragu-ragu Kita lihat surat 6-112 Biar persoalan jelas 6-112 Kalimatnya Allah itu luar biasa Seperti itulah kami jadikan Setiap nabi itu musuh Yaitu setan-setan dari manusia dan jin Nah berarti kita Penjenengan itu suatu saat bisa jadi setan Kalau dikasih tahu ayat tadi Menentang itu berarti setan manusia Terus apa tugasnya dia? Yuhi ba'dukum ila ba'dib Dia mewahyukan bahasanya Walaupun mungkin para termenai Dia menerjemahannya membisikkan Tapi ayatnya Yuhi ba'dukum ila ba'dib Mewahyukan setengah mereka pada setengah yang lain Terus sebagian mereka pada sebagian yang lain Yuhrufal qawli gurul Perkataan mewah patah murgana Bahasanya ini luar biasa Jadi setan itu mewahyukan perkataan mewah patah murgana Terus kemudian Kalau Allah mengendaki tidak akan melakukan seperti itu Tetapi Maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka adakan itu biarkan saja Nantilah mati sendiri Berarti setan itu sifat yang dimiliki oleh manusia dan jin Yang senantiasa menentang ketentuan hukum Allah Ketika orang diberi penjelasan tentang ayat dan menolak Itu berarti termasuk setan manusia Nah selama ini Banyak diantara saudara-saudara Saya dengan keterang-keterang Setan aja gak tau mereka rumah sana setan itu makhluk halus Kok ada setan Loh kamu sendiri bisa jadi setan lho Kok ada setan itu mana setannya Nah Sifat yang dimiliki oleh setan manusia maupun jin Ketika nanti dia sadar Kemudian menjadi beriman Maka pakaian setannya dilepas diganti menjadi pakaian memin Maksudnya begitu Nah tentu saja setan manusia untuk kalangan manusia Setan jin untuk kalangan jin Maka setan ini hanya setan jin dan setan manusia Tidak ada setan iblis Karena semua iblis itu kafir Saya katakan tadi surat ke-2-3-4 dan surat ke-3-8-74 tadi Semuanya kafir maka tidak ada setan iblis Nah jin itu ada yang mumin ada yang tidak ada yang soleh ada yang tidak Surat ke-72 ayat 11 dan ke-72 ayat 14 Nah sekarang kita akan lihat janah yang selama ini diartikan surga Kita lihat surat ke-3-133 Selama ini ya Janah diartikan surga Surat ke-3-133 Bersegeralah Berlombalah Atau bersegeralah ya Sariu bersegeralah Kepada ampunan dari Tuhanmu Supaya nanti mendapat janah Tapi janah di akhirat ini Bukan janah di dunia Janah di akhirat tentu saja sudah diperbaiki Sesudah kehancuran total Keadaannya mesti lebih baik dan lebih sempurna Maksudnya gitu Ya janah itu seluas arduas sama watu wal ar Seluas samawat dan bumi Oidat lil mutakin Disediakan atau dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa Apakah anda sudah bertakwa? Selama ini kan cuma dikasih tahu Mari kita tinggalkan takwa dengan mengerjakan perintah meninggalkan larangan Nah kemudian saya tanya apakah anda sudah bertakwa? Mesti gak bisa menjawab karena belum pernah diurahkan Berarti janah disini seluas samawat dan bumi Samawat itu diterangkan di dalam 65 ayat 12 Allah mencapkannya Semisal dengan bumi tentu saja rotasi dan revolusi Jumlahnya ada 7 Nah karena rotasi dan revolusi tentu saja seperti bumi Karena semisal dengan bumi Di atas bumi ada Mars, Jupiter, Satulus, Surantus, Nebulus, Muto Baru ada 6 Di atas Muto masih masih ada 1 yang harus dicari Siapa yang ngari? Harusnya astronomi muslim Tapi orang muslim kadang-kadang jaga kayak orang barat Orang barat belum menemukan Harusnya astronomi muslim yang mencari Itu 7 itu sebagai samawat Samawat itu bentuk jamaat dari sama artinya langit-langit Nah 7 yang semisal dengan bumi tadi berfungsi sebagai langit Karena berada di atas bumi Nah Mercury dan Venus berada di bawah bumi Maka dia bukan langitnya bumi Ini bahasa ungkapan yang kita harus cerah dengan penalaran Maka logika kita akan jalan Itu kan langit-langitnya bumi Tapi dia semisal dengan bumi Tentu saja bukan awang-awang kosong Kalau misalnya ayat yang diturunkan di Venus sana Di atas kamu ada 8 samawat Masih begitu Nggak percaya nanti kapan kita bareng-bareng sana Ayatnya juga ada kok surat TOHA Surat 20 het nam Lahu mafis samawati wama fil arti wama bainahuma Wama tahtasara Kepunyaannya Apa-apa yang disamaw dan bui Dan juga yang di antara keduanya Dan juga yang berada di bawah bumi Artinya di bawah orbit bumi Dia bukan langitnya bumi Di bawah bumi ayatnya Surat TOHA surat 20 het nam Walaupun terjemahnya itu di bawah tanah Di bawah bumi bukan di bawah tanah Di bawah tanah sana ada sumur Di bawah bumi itu di bawah orbit bumi sana Itu ada Merkuri dan Venus Coba kita lihat lain 57 nya 21 ya Ini juga janah yang diartikan surga Kalau tadi Kalau tadi Sari'u tapi ini sabiku Sabiku itu berlomba lah Kalau sari'u bersegera lah Sabiku'ilamahfirotimirobikim wajanatin arduha kaardis sama'i wal'ar Redaksinya agak beda Kalau tadi Sari'u ilamahfirotimirobikim wajanatin arduha samawati wa'ar Seluas samawat dan bumi Nah disini Wajanatin arduha kaardis sama'i wal'ar Oidat liladina amanu bilahi wa'rusulihi Berlomba lah menuju ampunan dari Tuhan Supaya mendapatkan janah Janah jangan diartikan surat Janah dulu aja Janah itu Arduha kaardis sama'i wal'ar Seluas bumi angkasa Dan juga bumi ini Kaardis sama'i wal'ar Seluas bumi angkasa dan juga bumi ini Berarti di angkasa sana ada bumi Bumi itu banyak Surat 39 yang 67 Bumi-bumi semuanya Adalah pemadatannya pada hari kiamat 39 67 Terus kemudian Oidat liladina amanu bilahi wa'rusulihi Disediakan atau dijanjikan Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Dan rasul-rasulnya Bukan hanya rasulnya Rasul itu bentuk jama' Berarti semua rasul Nah Kalau orang hanya beriman satu rasul Dianggap sesat Surat 4 136 Nah selama ini orang iman ini Berkembang satu rasul Rasul singliannya orang kangdu Rasul itu ada yang dikisahkan Ada yang tidak Surat 4 164 Surat 40 atau 78 Itu harus kita imani semua Ini juga begitu kok Yang mendapat janah tadi Nanti orang yang beriman kepada Allah Dan rasul-rasulnya Semua rasul Jangan hanya satu rasul Zalika fadlu yu'tihi mayyasha Itulah karunia Allah yang diberiman Siapa yang diagah Dan Allah memiliki karunia yang besar Nah janah di dalam surat 333 dan 5721 Disebut surga selama ini Kita pahami janah saja Tetapi janah itu ada di akhirat Kalau janah yang kita pahami tadi Kalau janah tempatnya Jangan hanya kawam at Kawam samut Jangan hanya kawam at Kawam samut Jangan hanya kawam at